Halo guys, welcome back to my channel, channelnya para desainer dan freelancer Oke guys, ini hari Sabtu jam 8 pagi Ini sebenarnya bukan jadwal aku untuk upload video baru Tapi karena ada topik yang lagi hype nih, yang lagi booming Yaitu tentang IGTV atau Instagram TV Jadi aku pengen banget untuk bahas ini Dan memang gak ada hubungan langsung sih dengan dunia desain dan freelancing Tapi topik ini tetap layak untuk kita diskusikan Karena kita berkarir di dunia digital Apalagi bagi kita yang sedang membangun karir sebagai seorang desainer freelancer Atau desainer profesional IGTV ini bisa menjadi salah satu cara kita mendapatkan followers yang lebih banyak lagi Dan otomatis mendapatkan klien Dan sebelumnya aku minta maaf karena ada beberapa suara rintik hujan Karena disini lagi hujan, ya gak apa-apa ya, harap dimaklumi Nah buat teman-teman yang belum tahu apa itu IGTV Ya teman-teman silahkan update Instagram kalian yang terbaru Dan di bagian home, di bagian kanan atas itu ada icon dari IGTV Instagram TV Teman-teman bisa lihat, ya akan tampil seperti ini Dan disini ada explore, ya explore video kalian mau pilih Biasanya sih dari video-video ini rekomendasi dari Instagram Ya jadi algoritma mereka itu menyesuaikan kira-kira video seperti apa yang kita sukai Jadi di bagian kategori yang pertama itu ada kategori untuk Anda Kemudian ada beberapa kategori yang lain Yaitu kategori kedua adalah dari kategori mengikuti Yaitu video-video dari beberapa creators ataupun akun-akun Instagram yang kita sedang follow Kemudian ada kategori populer Kemudian ada kategori melanjutkan menonton Yang aku senangin adalah secara user interface sangat berbeda dari YouTube Karena banyak komputitor dari YouTube yang ingin membuat aplikasi untuk menyaingi YouTube sebenarnya Tapi mereka membuat user interface yang hampir sama dengan YouTube sendiri Wow Tapi Instagram dengan IGTV-nya itu membuat sama sekali berbeda ya dari platform yang sudah ada Jadi ini salah satu yang aku senangin dari IGTV Dan secara user experience platform ini juga sangat bagus Karena memang difokuskan untuk menonton Jadi ketika kita tap sekali layar Nah dia akan full screen Ketika kita diamkan beberapa detik dia akan hilang Dan kita akan menjadi fokus untuk menonton Dan ini user experience-nya sangat bagus Dan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh si user Yaitu untuk menonton video Full ya Dan ini seperti kita menonton Instagram Stories Tapi bedanya adalah it's a bit longer guys Jadi biasanya kalau Instagram Stories itu sekitar 1 menit Kalau ini 10 menit sampai 60 menit Wow Oke disini aku akan membahas 3 poin penting yang harus kita ketahui tentang IGTV Poin yang pertama adalah banyak sekali artikel yang mengatakan IGTV ini akan menyaingi platform YouTube Dan disini aku kurang setuju guys karena IGTV maupun YouTube itu mempunyai target user sendiri untuk platform mereka Tapi kalau kita berbicara tentang platform mobile Mungkin IGTV akan bisa berbicara banyak Karena sama-sama menggunakan platform mobile Tapi itu pun akan sangat susah bagi IGTV menyaingi platform YouTube di mobile Karena apa? Karena tidak lain adalah YouTube sudah pemain lama Mereka punya banyak user, mereka punya banyak creator sedangkan IGTV adalah platform baru Memang tidak mustahil sih bagi IGTV untuk menyaingi YouTube di platform mobile Salah satu caranya adalah dengan mengizinkan para creators atau pembuat video di IGTV untuk memonetize video-video mereka Dengan kata lain, Instagram harus meng-share revenue periklanan mereka yang akan ditampilkan di video-video para creators di IGTV nantinya Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan pertama, apakah IGTV bisa menyaingi YouTube? Kalau secara keseluruhan tidak bisa Tapi kalau kita berbicara tentang platform mobile di smartphone, aku kira tidak ada yang mustahil sih Selama Instagram ke depannya membolehkan para creators untuk memonetize video-video mereka di IGTV Dan kalau itu sampai terjadi, sangat layak untuk menunggu persaingan dari kedua platform ini Oke, poin yang kedua adalah sebagai seorang video creators Platform mana yang harus kita pilih? Apakah YouTube ataupun IGTV? Nah, kira-kira yang mana kita? Apakah dua-dua yang harus kita pilih? Kalau dua-dua, bagaimana kita proses pembuatan videonya? Karena merekam video untuk YouTube dan IGTV itu berbeda Kalau teman-teman menggunakan kamera DSLR atau mirrorless, itu yang tadinya merekamnya begini Kita harus begini nih, miring ya Dan itu pun harus ada proses editing sedikit di software editor video kita nantinya Jadi kita harus fokus ke platform mana? Apakah kita sekali merekam video jadi ada dua kamera? Satu yang landscape, satu yang portrait? Oh, enggak ya? Oke, jadi menurut aku, YouTube akan menjadi tetap saluran utama kita Bagaimana kita berkarya, mengeluarkan video-video yang berkualitas Teman-teman, apakah sebagai seorang creator video tutorial, ataupun drama, ataupun apapun itu YouTube akan tetap menjadi channel utama kita Dan sedangkan IGTV itu bisa kita pakai sebagai behind the scene-nya Jadi kita shooting, merekam apa yang sedang kita kerjakan untuk mempersiapkan video utama kita Jadi sekaligus ini bisa menjadi notifikasi awal bagi followers kita di Instagram Bahwa kita sedang menyiapkan video baru di YouTube dan akan tayang segera di YouTube Poin yang ketiga adalah kita bisa menggunakan IGTV untuk membuat potongan kecil dari video kita yang asli Nah mungkin selama ini kita hanya update dari stories Jadi guys, aku ada video baru, silahkan swipe ke atas untuk melihat video aku di YouTube Dan kalau sekarang tidak perlu lagi dengan adanya IGTV Jadi kita hanya memberikan potongan kecil dari video kita Mungkin intinya atau kesimpulannya Atau seperti film, ada trailer ya Jadi followers kita tetap bisa stay up to date dari platform IGTV Sementara ketika mereka pengen melihat video yang lengkapnya Mereka bisa pergi ke platform YouTube Jadi ke depan, sebagai seorang creator Mungkin aku akan menerapkan strategi ini Jadi ketika aku mengupload video baru, aku akan upload video behind the scenes-nya Kemudian aku akan upload trailer-nya atau mungkin video clips-nya Atau potongan kecil dari video aku yang di YouTube Jadi kesimpulannya guys, kedua platform ini sama-sama worth it Sangat layak untuk kita coba sebagai seorang creator Jadi kita nggak harus meninggalkan yang satu dan fokus ke yang lain Tidak, aku pikir dua-duanya sangat layak dicoba Apalagi isu-isu yang terdengar, via Instagram akan mengizinkan para creators-nya Untuk memonetize video-video mereka di Instagram Oke jadi itu aja dulu guys Buat kalian yang suka dengan dunia digital, desain, dan freelancing Jangan lupa follow Instagram aku atau IGTV aku Yaitu atriopurbaid Dan jangan lupa juga subscribe di channel YouTube aku Karena bakalan banyak video-video lainnya tentang dunia digital Desain dan freelancing ke depannya yang akan kita bahas So itu aja dulu guys Dan sekedar pemberitahuan Minggu depan mungkin Aris ini atau Selasa akan membuat sebuah saimbara Bukan saimbara juga sih Fun event Ya dimana kalian harus mendesain sesuatu Dan aku sudah menyiapkan hadiahnya Hadiah utamanya adalah paint tablet Itu adalah bocoran kecil Ya jadi buat teman-teman silahkan tunggu aja kabar beritanya Di akun sosial media aku di Instagram ataupun Facebook Dan jangan sampai kelewatan minggu depan ya Minggu depan aku akan bocorin videonya So itu aja dulu guys terakhir seperti biasa Sebagus-bagusnya desain tetap ada aja orang yang suka Sejelek-jeleknya desain mau sejelek apapun itu Pasti ada aja orang yang suka Jadi mau desain kalian bagus atau jelek Jangan pernah takut berkarya See you guys Sub indo by broth3rmax